Intro Jadi program prioritas ITNAS ke depan itu adalah mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hari ini ITNAS sedang mengembangkan program prioritas yaitu mobil listrik dan mobil pedesaan. Dengan adanya revolusi industri 4.0 bahwa kita harus siap karena tentunya dengan perubahan yang cepat teknologi informasi ini, baik itu big data dan sebagainya, maka kita harus bisa mengimbangi. Tetapi yang perlu kita kembangkan dulu adalah internal dulu, dosen-dosennya harus kita siapkan untuk dapat bisa mengimbangi percepatan teknologi informasi. Sebagai contoh bahwa kita sedang mengembangkan pendidikan jarak jauh. Memang kita ketahui bahwa kalau kita bicara STEM ya, itu science, teknologi, engineering, dan matematik itu kita memang boleh dikatakan tertinggal. Sebagai contoh lulusan kita engineering ya, engineering Indonesia itu masih tertinggal di ASEAN. Baik itu perbandingan jumlah insinur dengan jumlah penduduk Indonesia memang masih rendah. Maka itu yang perlu kita kembangkan adalah sumber daya manusianya juga. Tentunya diimbangi juga fasilitas-fasilitas yang ada di perguruan tinggi. Apalagi dengan sekarang eranya Pak Jokowi ini menekankan mengenai infrastruktur. Saya senang sekali dengan kita atau ITNAS ini bergabung dengan OOSC sejak tahun 2016 kalau tidak salah. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi antara pendidikan dan media massa ini sangat penting. Karena selama ini pendidikan selalu ditekankan hanya dengan industri. Betul, industri itu sangat penting. Tetapi dengan kita kaitkan dengan APK, bahwa APK Indonesia ini 31 persen, tetapi jawaban lebih rendah lagi. Maka itu saya sangat sekali dapat bergabung dengan OOSC sehingga dapat juga pendidikan yang bermutu tanpa biaya bisa diinformasikan ke seluruh Indonesia. Yang tentunya akan menjaring tunas-tunas bangsa yang berkualitas untuk dapat dididik sehingga meningkatkan APK tentunya. Tentunya dampak yang pertama kita rasakan bahwa ITNAS makin dikenal di seluruh Indonesia. Karena dengan bergabungnya ITNAS dengan MedCorp ini, prestasi ITNAS juga terdengar di seluruh Indonesia. Yang selama ini mungkin kita fokus di Jawa Barat begitu ya. Pendidikan sangat penting untuk mencapai mimpi dan cita-cita. Ayo bekali diri kamu dengan pendidikan hingga S1.